Jundup bin Junada, tukang begal, pemimpin kampung begal, sekampung begal semua. Ya kalau anda ditaktirkan hidup pada saat itu, lewat kampung ini tidak nyetor, Allahu Akbar, gak dijamin bisa pulang. Gifar namanya, Gifar, datang pada nabi, cuma dibacakan seayat dua ayat, sentuhkan di hatinya, masuk ke dalam rolung jiwanya. Langsung berkata, Ya Rasulullah, saya mohon izin, saya ingin umumkan syahadat saya di depan Ka'bah, kata Nabi Lataf'an jangan lakukan, karena orang Islam masih sedikit. Kamu umumkan, kamu di persekusi dipukuli, bahaya untuk kamu, pulang saja ke Gifar berda'wah. Apa jawabnya? Ya Rasulullah, saya ini membegal perang-perangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Pembegal, dengar ayat Qur'an, taubat, dan bersahadat di depan orang, kata beliau, Alhamdulillah, 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 ya alhamdulillah, saya sudah sahadat. Mau apa? Allahu Akbar, dipukulkan. Jatuh pingsan. Ketahuan oleh sahabat Ali, r.a. Ali berkata, jangan teruskan, kalau dia terluka, kalian gak akan aman melewati kampung Gifar. Karena setiap transaksi jual-beli akan melewati Gifar. Setor, 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 setor. Dahsyatnya pulang kemudian Jundup ke kota Gifar. Lalu berda'wah di sana, menyampaikan ayat tadi yang disampaikan Nabi, cuma satu dua ayat. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, Nabi hijrah ke Madinah. Tiba-tiba dalam suasana hijrah itu, setelah menetap di Madinah, terdengar suara gempar di Madinah. Atau tetapak kaki yang luar biasa terdekat. Dog, diduk, dog, diduk, dog, diduk. Orang heboh keluar melihat. Ternyata ketika dilihat, Masya Allah, Jundup bin Junadas sedang memimpin satu kampung masuk Islam semuanya. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka tidak dikenal dengan nama Jundup, dikenal dengan nama kampungnya. Maka dikenal beliau dengan kunyahnya Abu Zar al-Gifari. Mantan begal dengar Quran, masuk Islam, jadi da'ik. Bahkan setelah itu, jadi bayang perhiwayat hadis, Pak. Buh.